Semua nama desa dan toko bukanlah nama sebenarnya. Mohon jangan disama-samakan dengan lokasi manapun. Ini dia selengkapnya, di Tony FS. Kejadian itu terjadi di sebuah desa yang ada di pelosok tengah hutan. Sebut saja nama desanya, Desa Pembangunan. Siapa sangka kalau warga di desa itu mayoritas menganut ilmu hitam demi mendapatkan kekayaan secara instan. Di desa Pembangunan ini, warganya hanya berjumlah 25 orang kakak saja dan semuanya menganut ilmu hitam. Duh, ini jalannya lewat mana ya? Perasaan sudah muter-muter. Tapi kok sepertinya aku melewati jalan itu-itu saja? Gumam Jamal. Saat itu Jamal mengendarai motor sendirian menuju ke sebuah desa Bambangan untuk mencari pekerjaan. Karena selama ini, beliau menjadi pengangguran sudah satu tahun. Sebelumnya Jamal sempat pergi merantau di kota, namun pekerjaannya itu tidak membuatnya bertahan lama. Akhirnya dia pulang ke kampung dan menjadi pengangguran. Sementara itu, dia harus menafkahi keluarga kecilnya. Setiap harinya selalu bertengkar dengan istrinya. Karena Jamal tidak ada kerjaan, di rumah hanya luntang lantung saja. Sedangkan istrinya yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal anaknya sudah akan mulai sekolah dasar dan keperluan lebih banyak dari sebelumnya. Suatu ketika Jamal mendapatkan tawaran dari salah satu temannya untuk bekerja di desa Bambangan. Segeralah Jamal lur minat untuk menerima tawaran itu. Dia pun langsung pergi ke desa yang sudah ditunjukkan itu. Namun kali ini, dia belum tahu tempatnya Julegan Bahar di mana yang katanya butuh karyawan untuk bekerja bertani di sawah miliknya. Karena capek dari pagi belum menemukan rumahnya, rumah Julegan Bahar, akhirnya Jamal istirahat sejenak di sebuah warung. Bu, saya pesan estehnya satu ya. Iya mas, bentar saya buatkan dulu. Sesaat kemudian esteh pesanannya Jamal pun sudah jadi dan dihidangkan langsung kepada Jamal. Ini mas silakan. Makasih bu. Masnya dari mana mau kemana? Anu bu, ini saya nyari desa Bambangan itu sebelah mana ya? Apa masih jauh dari sini? Apakah ini juga sudah masuk Bambangan? Kalau saya tidak salah. Maaf, maaf mas. Emangnya ada perlu apa mas datang ke sana? Saya ada kerjaan bu di sana. Sebaiknya mas hati-hati di sana ya. Perjalanannya sih sudah tidak terlalu jauh mas. Mas harus melewati satu desa lagi. Karena letak desa Bambangan itu berada di pelosok tengah hutan sana mas. Hati-hati kenapa ya? Apa maksud dari perkataan ibu itu? Batin Jamal. Jamal sembari membatin mendengarkan ucapan dari ibu penjual warung Sambil menyelubut es teh yang sudah tinggal setengah gelas. Serup. Maaf bu, saya mau tanya. Maksud dari perkataan ibu, saya harus hati-hati di sana itu kenapa ya bu? Tanyaku sambil mengerinyitkan dahi. Oh itu. Sudah, jangan dipikirkan mas. Anu, nggak apa-apa kok. Maksudnya ya mas hati-hati di sana. Jalannya licin. Dan banyak bebatuan karena belum terlalu halus akses menuju ke desa itu. Karena letaknya kan ada di tengah hutan. Oh gitu bu. Oh ya, ya sudah kalau gitu. Makasih ya bu. Ini saya bayar bu. Permisi ya bu. Saya mau melanjutkan perjalanannya. Saat itu Jamal melanjutkan kembali perjalanan. Karena takut kesorean. Sampai pada akhirnya Jamal sudah sampai di jalanan menuju ke tengah hutan. Benar apa yang diucapkan oleh ibu penjual warung itu. Jalanan yang dilewati Jamal tidak halus. Banyak bebatuan kerikil. Namun dia tetap melanjutkan jalannya. Sampai akhirnya dia sampai di sebuah desa. Yakni desa Bambangan. Dan setelah masuk Kapura. Entah kenapa dia merasakan merinding. Dan tidak nyaman hawanya. Berbeda seperti ketika dia melewati desa-desa sebelumnya. Kok aku merasa tidak nyaman. Dan aneh ya di sini. Ah tapi gak apa-apalah. Ini demi pekerjaan kok. Mungkin ini juga berasa anak wajah kali. Bumamnya. Jamal yang belum tahu rumahnya Pak Bahar menanyakan kepada salah satu warga desa tersebut. Yang kebetulan sedang berjalan kaki. Pak Pak. Mas. Saya mau tanya. Rumahnya Pak Bahar dimana ya? Tanyanya. Masnya udah perlu apa nyari Pak Bahar? Tanya Pak Yudi. Jadi gini Pak. Saya dapet tawaran dari teman saya. Katanya Pak Bahar butuh pekerja. Untuk bertani di sawah miliknya. Oh gitu. Itu rumahnya yang di pojok mas. Cat warna hijau. Oh kalau gitu makasih ya Pak. Jamal merasa Bapak tadi sangat aneh. Karena tatapannya sangat sinis dengannya. Dan menjawabnya dengan cuek. Saat itu Jamal langsung menyambangi rumahnya Pak Bahar. Tek tek tek. Permisi. Ucap Jamal. Kerek. Siapa ya? Tanya Pak Bahar. Saya yang mau kerja sama Bapak. Dapet info dari teman saya Pak. Oh silahkan duduk dulu. Pak Bahar lalu mempersilahkan Jamal duduk di kursi depan teras rumah. Sebelumnya kamu kerja dimana? Saya sebelumnya penganggulan Pak. Tapi saya pernah kerja merantau di kota. Oh gitu. Ya sudah. Besok kamu sudah bisa mulai kerja di sawah saya. Tapi sebelumnya nanti kamu mau tinggal dimana? Anu. Gampanglah Pak nanti soal tinggal. Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Pak. Sudah sore. Takut kemalaman di jalan Pak. Besok saya berangkat ya Pak. Akhirnya saat itu Jamal pulang. Tapi perjalanan pulang dia bertemu dengan sosok kakek-kakek Parubaya. Kakek tersebut menghentikan perjalanannya. Ada apa kek? Sini duduk dulu. Kakek itu sedari tadi sudah duduk di peranggo, desa. Entah apa yang membuat Jamal tiba-tiba berniat untuk duduk bersama dan ngobrol dengan kakek itu. Jamal menceritakan semua keluh kesahnya selama ini menjadi penganggulan. Kakek tersebut pun mendengarkan sembari mengisah batang rokok. Begini saja. Kamu maukan jadi orang yang kaya raya. Iya, saya mau sekali lah kek. Kalau mau nanti kamu bisa mendapatkan uang secara instan sangat banyak sekali. Nanti malam kamu ikut saya ya? Iya kek, saya mau. Nah, tapi katanya kamu mau kerja bertani. Tidak jadilah kek, mending saya ikut saran kakek saja. Sehingga cerita, malam harinya Jamal dibawa ke salah satu rumah warga yang masih terbuat dari bambu, yang mana ternyata rumah itu milik Pak Bahar. Kakek tersebut ternyata sudah bersekongkol dengan Pak Bahar untuk menjebak Jamal. Malam itu, tepat malam Jumat, di dalam rumah itu sudah ada beberapa sesajian dan kemenyan. Ritual itu dipimpin oleh kakek Karyo. Jamal duduk membelakangi pintu dan berhadapan dengan kakek Karyo. Di dalam rumah itu hanya ada penerangan lampu remang-remang dari lampu Petromax. Jamal merinding. Bulu kuduknya berdiri semua ketika hembusan angin datang masuk ke dalam ruangan itu. Saat kakek Karyo sedang merapalkan mantra-nya. Sementara ada seseorang yang berjalan mengendap-endap perlahan dari belakang membawa sebuah tongkat kayu. Pak Bahar memukul punggungnya Jamal dari belakang sampai akhirnya Jamal pun ambruk pingsan. Setelahnya tubuhnya Jamal langsung diangkat dan dibawa ke sendang keramat. Yang ada di tengah hutan letaknya dekat dengan desa bambangan. Tubuhnya dibawa dengan menggunakan gerobak yang sudah disiapkan berada di samping rumah itu. Ayo Pak, cepat bawa. Ucap Pak Bahar kepada bapaknya. Tubuh Jamal yang sudah diletakkan di dalam gerobak itu ditutupi dengan kain berwarna putih. Malam itu kakek Karyo yang berada di depan. Sementara Pak Bahar mendorong dari belakang kerobaknya. Saat membawa Jamal menuju ke sendang keramat, ada beberapa warga yang melihat. Bahwa apa itu Pak Bahar? Saya sudah mendapat tumbal. Sebentar lagi kita semua akan menjadi tambah kaya raya. Ucap Pak Bahar sambil tertawa licik. Nah, kalau gitu yuk saya ikut ya Pak. Timbal Pak Wandi. Setelahnya mereka melanjutkan kembali mendorong menuju ke sendang keramat. Suasana malam itu sangat mencekam gelap jalanannya. Karena di desa itu masih sangat minim dengan penerangan lampu yang dipasang sepanjang jalan. Apalagi jalanan yang dilewati tidak mulus. Ada banyak ceklongan, lumpur, blekuk, batu kerikil yang membuat kesusahan untuk mendorong kerobak. Sampai suatu ketika Pak Bahar dan Pak Wandi mendorong kerobak cukup kencang karena roda kerobak itu terganjal oleh pebatuan. Kerobak, kerobak kayu itu akhirnya rapuh dan tubuh jamal terjatuh ke bawah. Segera mereka mengangkat kembali tubuhnya ke dalam kerobak. Di perjalanan mereka mendengar banyak suara binatang buas yang ada di dalam hutan merujuk ke sendang. Tidak hanya itu, Pak Bahar juga melihat ada sosok kuntilanak sedang duduk dengan kaki berayung di atas pohon dengan tawa yang khas menggelegar. Akan tetapi mereka mencoba biasa saja. Meskipun bulu kuduknya sudah berdiri semua dan merinding, apalagi hawa dingin merasuk ke dalam tulang. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai juga di sebuah sendang keramat yang bernama Sendang Awu Tawaru. Saat itu dengan paksa, tubuh jamal dilemparkan ke bawah tanah begitu saja dengan sangat kejam. Jamal masih dalam keadaan pingsan. Belum sadar, jadi dia tidak merasakan sakit ketika dilempar. Cepat lepas kain putihnya, ucap kek karyo. Segera Pak Bahar dan Pak Wandi melepaskan kain putih yang menutupi tubuhnya. Lalu tubuhnya jamal dilemparkan ke dalam Sedang Awu Tawaru direndam. Mereka bertiga lalu ikut turun ke dalam Sedang tersebut untuk menenggelamkan seluruh tubuh jamal. Namun tiba-tiba saja, jamal tersadar dari pingsannya. Ada apa ini? Ucap jamal. Diam! Ketus Pak Bahar. Setelahnya jamal ditenggelamkan lagi, lebih dalam masuk ke dalam air. Jamal mencoba mengelak. Akan tetapi Pak Bahar dengan yang lain terus memaksa menenggelamkan kepalanya ke dalam Sedang. Ah, tolong! Sesekali jamal mengelah nafas ketika kepalanya ke atas permukaan air. Tapi mereka terus memaksa kepala jamal direndam. Karena jamal kehabisan tenaga dan sedari siang belum makan, akhirnya dia lemas tak berjaya dan tenggelam di dalam Sedang sampai akhirnya meninggal dunia. Ketiga orang tersebut lalu kembali ke atas Sedang. Berdiri melihat jenazahnya jamal yang sudah tenggelam di dalam Sedang Awu Tawaru itu. Beberapa saat kemudian, terlihat ada sebuah cahaya yang keluar dari dalam Sedang itu. Hembusan angin kencang. Seketika datang, semua pohon yang ada di sekitar Sedang bergoyang semua. Bau harum wangian yang khas muncul ketika seseorang ratu sedang menampakkan wujudnya di hadapan mereka dengan mengenakan kebaya cantik berwarna kuning dan sanggul di kepala yang disertai mahkota. Membuatnya terlihat sangat cantik dan mempesona. Ada selendang juga yang melingkar di pundaknya berwarna hijau muda. Wajahnya datar akan tetapi terlihat sangat cantik sekali. Tidak lupa mereka menyambut kedatangan ratu penunggu Sedang Awu Tawaru tersebut dengan sungkem. Bagus, karena kalian sudah memberikan saya tumbal. Tumbal manusia, maka kalian akan saya berikan kekayaan. Berupa perhiasan emas untuk seluruh desa Bambangan ini. Terima kasih kanjeng ratu, ucap mereka. Uang dan perhiasan itu nantinya akan ada di rumah kalian masing-masing. Tepatnya berada di dalam lemari. Pulanglah. Setelahnya sosok ratu penunggu Sedang tersebut menghilang begitu juga dengan jasadnya Jamal yang tiba-tiba tidak terlihat. Mereka lalu segera pulang ke rumah karena takut. Apalagi hawanya membuat bulu kuduk merinding. Bahwa wangi dari sosok ratu penunggu Sedang itu masih tercium. Singkat cerita. Esok paginya semua warga bersorak senang. Karena ketika membuka lemari masing-masing sudah ada banyak sekali uang dan perhiasan. Yang membuat warga desa Bambangan itu semakin kaya raya. Maaf mbak, mbaknya mau kemana ya? Tanya ibu penjual warung. Aduh bu, saya mau nyari suami saya bu. Kemarin katanya mau pergi ke desa Bambangan. Tapi sampai sekarang kok belum pulang ya? Saya mau ngasih tau anak saya itu lagi sakit bu. Hah kemarin sih, sepertinya suaminya mbak itu kesini. Tapi itu suami mbak atau bukan saya kurang tau. Pokoknya ada pria, laki-laki. Dia katanya mau nyari kerja kesana. Iya bu, bener itu suami saya pasti. Soalnya dia mau nyari kerja di desa itu. Duh, sebaiknya mbak langsung cari ke desanya saja ya. Tanya kepada warga sekitar. Pagi itu istrinya Jamal mencari ke desa itu. Mencari keberadaannya Jamal. Karena anaknya tiba-tiba sakit semalam. Karena perjalanan menuju ke desa itu cukup jauh. Suci, istrinya, yang merasa haus pun mampir ke warung yang kemarin Jamal datangi. Setelahnya, Suci melanjutkan kembali naik motor pinjaman milik saudaranya. Menuju ke desa Bambangan. Sesampainya di desa itu, Suci melihat ada motor milik suaminya yang terparkir di depan rumah warga. Itu kan motornya Mas Jamal. Aku samberin ah siapa tahu ada di sana dia. Gumamnya. Saat itu Suci menyambangi rumah Pak Bahar. Tidak lupa untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Akan tetapi, pemilik rumah tidak menjawab salamnya. Mbak siapa ya? Ada perlu apa datang ke sini? Tanya Pak Bahar. Maaf Pak, kenalin saya Suci. Istrinya Mas Jamal. Itu motor Mas Jamal kan ya Pak? Suami saya sekarang gimana Pak? Jamal? Jamal siapa mbak? Maaf, saya tidak tahu dan gak kenal. Jawab Pak Bahar pura-pura tidak tahu. Tapi itu motor suami saya Pak. Mbak, yang punya motor Honda seperti itu kan banyak. Bukan suami mbak saja. Tapi aku yakin Pak itu motor suami saya. Saya hafal betul dengan plat nomornya kok. Maaf mbak, saya tidak tahu. Beriak! Pak Bahar langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Dan nutup pintu cukup keras. Suci sudah mencari kesana kemari keberadaan suaminya itu. Di desa Bambangan. Akan tetapi, tidak ditemukan juga. Beberapa hari kemudian, Suci sudah melapor kesana kemari. Kepada kepala desa, Akan tetapi mereka tidak menemukan juga keberadaan Jamal. Sampai akhirnya Jamal pun dinyatakan hilang. Suci pun sudah mencoba mengikhlaskan suaminya. Karena mau bagaimanapun, Tidak ada yang tahu keberadaannya. Sehingga cerita beberapa bulan kemudian, Warga desa harus menyiapkan tumbal selanjutnya. Demi mendapatkan kekayaan yang lebih berlimpah. Semua warganya sudah kompak Dan bersekongkol melakukan pesugihan tersebut. Setiap tiga bulan sekali, Harus menyiapkan tumbal dari desa lain. Dan mereka setiap malam Jumat, Selalu melakukan ritual pemujaan. Saat malam hari, Sedang duduk santai. Sambil ngobrol-ngobrol, Bapak-bapak itu berdiskusi tentang, Soal menyiapkan tumbal selanjutnya. Gimana ini bapak-bapak? Bapak-bapak? Siapa target selanjutnya? Tanya Pak Eko. Kita harus siapkan ayam cemani hitam dulu, Pak. Timbal Pak Wandi. Lantuk apa? Tanya Pak Yudi. Ya untuk ritual nanti, Kalau kita sudah mendapatkan target. Saya tahu, Pak, Siapa target selanjutnya. Besok saya akan datang ke sana. Dia seorang janda. Kata Pak Lana. Wah, bagus itu. Ucap Pak Behar. Kalau begitu, Biar saya yang cari ayam cemaninya nanti. Timbal Pak Eko. Sekitar pukul 10 malam, Bapak-bapak tersebut sedang asyik ngobrol, Sambil menikmati secanggir kopi. Tidak hanya itu, Mereka juga bermain catur bersama. Tiba-tiba saja, Mereka mencium bau kemenyan yang menyeruak, Masuk ke dalam hidung. Samar-samar terdengar juga suara seperti langkah kaki, Yang berjalan di balik semak-semak, Yang ada di belakang peranggok tersebut. Srek, Srek, Srek. Suara apa itu, Bapak-bapak? Tanya Pak Wandi. Ah, Paling hewan itu, Pak. Jawab Pak Yudi. Mereka pun tidak terlalu menghiraukan suara itu, Dan terus melanjutkan bermain caturnya. Akan tetapi lama-kelamaan, Bau busuk dan bau anjir datang, Di sapu hembusan angin malam itu. Hmm, Bau bangga dari mana ini? Kata Pak Lana. Ah, Tikus mati kali itu di kepon. Sesaat kemudian, Mereka dikejutkan dengan suara yang ada di belakang peranggok tempat mereka duduk. Di saat yang bersamaan, Bapak-bapak tersebut melihat ke belakang. Betapa terkejutnya mereka, Melihat ada sosok tinggi besar. Kedua matanya melotot. Ah, Teriak bapak-bapak itu yang kemudian beranjak berlari bersamaan meninggalkan peranggok begitu saja. Padahal mereka sendiri setan. Kenapa takut sama setan juga? Mereka berlari bersamaan. Mereka berlari bersamaan. Mereka berlari bersamaan mungkin berharap cepat sampai di rumah masing-masing. Sementara di sisi lain, Suci istrinya Jamal, Di rumah masih terus melamun memikirkan suaminya, Yang sebelumnya selalu dimarahi dan diomelin, Karena nganggur. Sekarang dia merasakan kesepian ditinggal suaminya. Malam itu dia sedang duduk di dalam kamarnya. Suci, Tolong Suci, Ucap sosok yang tak tahu dari mana asalnya dengan lirih. Seketika bulu kuduknya langsung berdiri semua, Dan merinding mendengar suara itu. Karena Suci merasa suara itu sama persis dengan suara suaminya. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya, Membuat hawa malam itu semakin dingin. Tolong, Tolong aku Suci. Karena takut Suci pun menegelamkan tubuhnya di balik selimut. Kesokan harinya, Pada sore hari, Pak Lana pergi ke desa sebelah, Untuk menghampiri seorang janda, Yang berusaha berjualan, Kecil-kecilan, Untuk menghidupi anak-anaknya. Dia bikin warung. Sore mbak Yanti, Eh pak Lana, Mau pesen apa pak? Tanya Yanti, Biasa, Kopi, Satu ya mbak? Iya pak, Bentar saya buatkan. Sepi amat nih warungnya mbak. Iya gini pak, Sekarang sudah sepi, Padahal saya butuh sekali penghasilan, Untuk memenuhi kebutuhan, Anak-anak saya. Apalagi anak saya ada tiga kan, Masih kecil-kecil. Ucap mbak Yanti, Sambil membuatkan pesanan kopi pak Lana. Aduh duh, Kopinya sudah diminum ya pak. Pahit ya pak. Aku lupa gak kasih gula pak. Gak apa-apa, Kan minumnya sambil lihat mbak Yanti. Jadi terasa manis. Ah pak Lana gombal aja. Kenapa gak cari kerjaan lain aja mbak Yanti? Susah pak. Mbak Yanti ini seorang jenda yang ditinggal suaminya, Karena lebih memilih wanita lain. Dan sekarang dia harus menghidupi ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Mbak Yanti pun melayani ngobrol bersama dengan pak Lana. Gini aja mbak, Mbak mau gak dapat uang banyak secara instan? Tapi, Maksudnya apa ya pak dapat uang instan itu? Ya kalau mbak mau nanti ikut saya. Yaudah pak, Aku maulah. Daripada pusing, Lagian aku sudah bosan pak hidup miskin terus seperti ini. Kira-kira kapan pak? Habis ini aja gimana mbak? Nanti warungnya ditutup lagian sepi juga kan? Nanti anak-anaknya titipin sama saudara mbak Yanti. Yaudah pak kalau gitu, Saya siap-siap dulu tutup warungnya ya pak. Pucuk di cinta ulam pun tiba. Seketika pak Lana melebarkan bibir tersenyum licik, Mendengar persetujuan dari jenda tersebut. Beberapa saat kemudian, Setelah mbak Yanti sudah selesai beres-beres warungnya, Mereka pun segera akan pergi ke desanya pak Lana. Ayo mbak, Bonceng saya aja. Mereka berboncengan menuju ke desa Bambangan. Setelah sampai di desanya, Mbak Yanti dibawa ke sebuah rumah, Yang disana sudah ada pak Yudi. Pak Yudi sudah menyiapkan semua jamuan, Untuk menyambut mbak Yanti. Bahkan sudah menyiapkan darah ayam cemani. Ayo mbak, Silahkan masuk. Lalu mbak Yanti pun masuk ke dalam rumah itu, Dan disambut ramah oleh pak Yudi. Silahkan duduk mbak, Ucap pak Yudi. Saya pak Yudi. Mbaknya ini siapa? Tanyanya. Saya Yanti pak. Silahkan dimakan dulu mbak. Iya pak, Terima kasih. Jadi merepotkan saya ini. Nggak apa-apa. Ayo, Segera dimakan. Nanti, Ritualnya nanti dulu. Ritualnya malam hari. Timbal pak Lana. Oh, Oh, Iya pak, Iya. Segera mbak Yanti menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Semua makanannya terlihat lezat, Sehingga dia makan dengan lahap. Pak Lana dan pak Yudi yang melihat mbak Yanti tersenyum licik, Ketika sedang menyantap makanannya. Siapa sangka ternyata makanan yang didhidangkan itu sudah diberikan sesuatu oleh pak Yudi. Seketika beberapa saat kemudian, Mbak Yanti memegangi perutnya. Karena merasakan sakit. Setelahnya kepala terasa bergunang dan pusing sekali. Mbak-mbak, Kenapa mbak? Tanya pak Lana berpura-pura tidak tahu. Aduh, Perus saya sakit. Terus kepala saya pusing sekali pak. Perlahan-lahan mbak Yanti menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sesaatnya, Dia ambruk pingsan. Segera pak Lana dan pak Yudi merebahkan tubuh mbak Yanti di kursi panjang. Dan satu persatu pakaiannya dilucuti semuanya. Sampai pada akhirnya mbak Yanti tidak memakai pakaian selek, Kain pun yang menempel di tubuhnya. Saat dilucuti semua pakaiannya, Mbak Yanti masih dalam keadaan pingsan. Jadi dia tidak sadar sama sekali. Cepat, Cepat ambil darah cemani di kendi itu! Kata pak Yudi. Segera pak Lana mengambil kendi yang ada di atas meja ruang tengah. Lalu darah cemani yang ada di dalam kendi itu, Dilumuri, Merata pada seluruh tubuh molek Mbak Yanti. Begitu kejamnya mereka memperlakukan Mbak Yanti seperti itu. Tanpa rasa bersalah mereka pun tertawa terbahak-bahak, Puas melihat apa yang mereka lakukan sendiri. Sesaat kemudian tiba-tiba saja, Mbak Yanti tersadar membuka kedua matanya, Dan berteriak melihat apa yang sedang dilakukan oleh kedua bapak-bapak itu. Ah, tolong! Segera pak Yudi meraih pisau tajam, Yang kebetulan berada di dekatnya. Lalu pisau tersebut melayang langsung pada dadanya Mbak Yanti, Dan mengenai jantungnya. Seketika Mbak Yanti terdiam dengan kedua matanya melotot, Menahan rasa sakit. Darah mengalir deras di bagian dadanya. Sampai pada akhirnya, Mbak Yanti meninggal dunia, Dan keadaan kedua matanya melotot. Setelahnya tubuh Mbak Yanti akan dibawa ke sebuah sendang. Tubuhnya segera dipungkus dengan selendang batik, Dan diletakkan pada kerupak, Yang waktu itu juga digunakan, Untuk membawa jamal ke sendang. Selendang yang digunakan untuk menutup tubuh Mbak Yanti, Berlumuran penuh dengan darah. Mereka membawa jasad Mbak Yanti ketika tengah malam, Supaya tumbal segera diterima, Dan hasil maksud. Beberapa saat kemudian, Mereka sampai juga di sendang Awu Tawaru. Sesampainya di sendang tersebut, Segera jasad Mbak Yanti langsung dilemparkan, Dan sebelum itu, Dicampi-campi dahulu. Dada yang tertusuk pisau tajam tadi mengenai jantung, Darahnya masih terus mengalir. Dan bahkan darah itu menyatu dengan air yang ada di sendang. Bau anjir dan amis begitu sangat menyeruak ke dalam hidung Pak Lana dan Pak Yudi. Saat itu, Mbusan angin tiba-tiba saja datang cukup kencang, Membuat dedaunan kering di atas pohon berhampuran jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, Tiba-tiba saja air sendang berbentuk lingkaran, Dengan sendirinya, Dan membentuk pusaran. Berada di satu pusat, Bahkan pusaran tersebut mengeluarkan cahaya, Dan sosok sesembahan mereka pun muncul. Terlihat dari dalam pusaran yang bercahaya itu sosok wanita cantik, Yakni sosok penunggu sendang itu. Wajahnya begitu sangat cantik menawan dan membesona. Semerbak wangi khas dari sosok itu seperti wangi kembang-kembangan. Wahai manusia, Karena kalian sudah memberikan kutumbal, Maka warga desa kalian akan kuberikan harta pelimpah, Sebagai palasannya. Iya ratu, terima kasih. Pulanglah. Pak Lana dan Pak Yudi yang gemetaran pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Setelahnya mereka pun segera pulang dengan membawa gerobak yang tadi digunakan, Untuk membawa jasad Mbak Yanti. Mereka berjalan bahagia, Ceria, Berduaan melewati jalanan yang sangat gelap di tengah hutan. Kesokan harinya, Semua warga dikejutkan dengan banyak uang dan perhiasan yang ada di dalam lemari. Sehingga para warga desa bambangan semakin kaya raya, Semua gembira. Bu, bu, Teriak Pak Wandi. Ada apa pak? Ini lihat bu, Kita semakin kaya raya bu. Sepertinya, Tumbal yang diserahkan mereka berdua, Yaitu, Pak Lana dan Pak Yudi, Diterima bu. Ini hasilnya, Kita semua semakin kaya raya bu. Wah, Ibu seneng pak. Ibu, Mau beli mopi lagi ya pak. Iya bu, Apapun yang ibu mau kita beli. Soalnya itu semua ibu berkumpul, Di depan rumah pak. Berja. Membicarakan soal harta yang mereka dapat di rumahnya masing-masing. Dan tiba-tiba saja, Ada suci yang datang ke desa itu lagi, Untuk mencari keberadaan suaminya. Namun semuanya menjawab, Tidak ada yang tahu keberadaannya. Maaf ibu-ibu, Saya mau tanya, Sendang awutawaru sebelah mana ya? Tanya suci. Mau apa mbak, Tanya-tanya sendang itu? Tanya bu hati sinis. Gak apa-apa bu, Saya mau ambil air saja di sana. Katanya air di sana bisa untuk mengubati penyakit. Memang konon kata para warga desa sebelah, Kalau air di sendang awutawaru itu dikenal dapat menyembuhkan segala penyakit. Oh lurus saja terus masuk ke dalam hutan sana mbak. Kalau gitu makasih ya bu, Saya permisi dulu. Padahal sebenarnya suci pergi ke sendang itu, Ingin menyelidiki keberadaan suaminya. Dia mendapatkan info dari salah tetangganya tentang sendang yang ada di desa Bambangan itu. Setelahnya suci melanjutkan perjalanannya menuju ke dalam hutan, Jalan Kaki. Karena kalau naik motor menuju ke sendang itu sangat tidak memungkinkan jalannya setapak. Apalagi jalannya berliku-liku, Tidak halus. Hari semakin petang, Namun suci tidak menyerah, Terus melanjutkan perjalanannya, Menuju ke tempat tujuannya. Suasana di dalam hutan semakin gelap, Hanya ada penerangan cahaya rembulan. Tapi suci tetap melanjutkan berjalan. Terdengar suara hewan seperti katak dan jangkrik di dalam hutan yang saling bersahutan. Hambusan angin membuat tubuh merasa dingin menusuk ke dalam tulang. Beberapa saat kemudian, Suci pun akhirnya sampai juga di sendang tersebut. Dia mencari keberadaan suaminya itu. Mas Jamal! Mas! Teriaknya. Namun tidak ada juga yang menyaut sama sekali. Yang dia dengar itu hanya suara sosok tertawa perempuan. Cekikikan. Membuat bulu kuduk suci merinding berdiri semua. Namun tiba-tiba saja suci melihat ada sosok suaminya dengan wajah yang sangat pucat. Sosok suaminya melambahkan tangan ke arahnya suci. Suci? Mas Jamal! Ucap suci sambil meneteskan air matanya karena terharu. Saat itu suci pun mencoba menghampiri suaminya yang berdiri di samping sendang. Suci langsung meraih tangannya Jamal. Namun suci malah terjatuh ke dalam sendang itu. Ayo ikut aku. Mau kemana mas? Tanpa menjawab Jamal langsung menarik paksa tangannya suci. Dan mereka pun tenggelam ke dalam sedang autowaru itu secara bersamaan. Ternyata sosok suaminya itu tadi hanyalah jelmaan saja yang sengaja menjebak suci untuk terjun ke dalam sendang. Dan saat itu akhirnya suci tenggelam di sendang hingga tewas. Niatnya akan mencari suaminya. Malah dia sendiri yang ikut tewas di dalam sendang itu. Sebenarnya warga dari desa lain tidak ada yang boleh datang ke sendang itu pantangan. Karena pasti orang yang datang ke sendang dari desa lain setelahnya pasti akan hilang dan tidak ditemukan. Ibu-ibu warga desa Bambangan sengaja tidak memberitahu kepada suci tentang pantangan pergi ke sendang itu. Karena memang mereka ingin mendapatkan harta lebih banyak lagi. Singkat cerita. Kakek Karyo sedang jalan-jalan ke desa sebelah mencari angin naik sepeda ontelnya. Sore itu suasana sangat adem sekali. Dan banyak para petani yang ada di desa itu baru saja pulang kerja. Tidak lupa Kakek Karyo menyambut ramah para warga desa tersebut. Di desa itu tempatnya di pinggir sawah ada sebuah warung. Akhirnya Kakek Karyo mampir di warung tersebut. Di dalam warung itu ada dua bapak-bapak yang sedang ngopi dan ngobrol. Segera Kakek Karyo memesan kopi kepada penjual warung. Di sela-sela Kakek Karyo tengah menyantap pisang goreng sembari menunggu pesanan kopinya siap. Beliau mendengar keluh kesah kedua kulit bangunan yang ada di warung itu. Aku pusing man. Ucap Pak Edi. Pusing kenapa Ed? Anakku minta dibelikan motor yang pertama. Lihat terus istriku selalu marah-marah karena uang bulanannya kurang terus. Sama Ed, aku juga pusing. Sebentar lagi istriku mau lahiran. Lahiran anak yang keempat. Belum lagi anak ketiga aku yang akan bersekolah. Apalagi kan ini sekarang lagi sepi kerjaannya. Dapat uang dari mana? Ya, harus pusing mau cari kerjaan lain juga. Kerja apa gak ada keterampilan lain selain kulit bangunan aku? Ah, pusing! Iya, mau usah juga gak ada modal. Ibu Pak Edi. Kek Karyo mendengarkan semua obrolan kedua bapak tersebut sambil mengunyah pisang goreng yang masih panas. Silahkan kek, ini kopinya. Yah, terima kasih. Setelah mereka berdua bergegas pulang karena hari sudah mulai petang. Pu, utang dulu ya pu. Iya pu, aku juga utang ya. Iya ya, gak apa-apa. Lalu kedua bapak tersebut berjalan berdua karena tidak membawa kendaraan. Segera kek Karyo membayar kopi dan pisang goreng. Serta membayarkan semua utang kedua bapak tadi. Bu, ini saya bayar sama utang kedua bapak tadi ya. Iya, kek, terima kasih. Setelahnya kek Karyo beranjak pergi mengejar kedua bapak-bapak tadi naik sepeda ontelnya. Pak, bapak, bapak. Hei, tunggu bentar. Ada apa ya pak? Saya mau ngobrol dulu sama bapak-bapak, boleh? Ya sudah monggo pak, ayo kita duduk di situ saja. Kebetulan di pinggir jalanan yang mereka lewati, ada tempat yang biasa buat mengkorong pemuda. Saat itu mereka pun duduk santai di tempat tersebut. Sebelumnya kenalkan, saya kek Karyo. Aku Parman, dan ini Adi pak. Kalian berdua ada keluhan apa? Kok saya tadi dengar waktu di warung kopi kok? Padang lo semua. Kalian mau kerjaan gak? Kalau mau, datang ke desa saya ya. Besok saya tunggu. Malam harinya, ketika pak bahar sedang duduk bersama dengan kek Karyo di depan teras rumah, ditemani sanggir kopi panas. Dan sesekali mengisah batang rokok yang ada di genggamannya masing-masing. Terlihat malam itu banyak sekali bintang di langit. Dan rembulan yang menyinari bumi. Keduanya sangat bersantai, seperti tidak ada beban pikiran. Lawang sudah kaya raya, bebannya ya cuma harus nyiapin tumbal. Yang kayaknya kok waktu cepat banget, sudah saatnya nyerahin tumbal. Semilir angin malam berembus membuat suasana sangat cahdu. Serta terdengar juga suara hewan katak dan jangkrik, serta serangga lainnya yang saling bersahutan. Maklum, karena desa yang mereka tinggali tersebut berada di dalam hutan. Jadi masih banyak suara hewan di kesunyian malam. Ritual selanjutnya, apa sudah kamu siapkan semua? Siap pak, mungkin besok tepat malam Jumat. Bagus. Aku juga sudah punya sasaran untuk tumbal ritual berikutnya. Siang itu Pak Parma dan Pak Edi yang sedang istirahat makan siang. Setelah setengah hari nguli bangunan, mereka cerita tentang peluang usaha yang ditawarkan oleh Karyo kemarin. Ayolah Ed, nanti sore ikut sama aku. Lumayan loh kalau berhasil kan, nanti kita kaya raya. Enggak lah Man, aku tetap tidak akan. Lagian aku curiga dengan kakek itu. Lah, curiga gimana Ed? Ya masa iya baru kenal tiba-tiba saja mengajak melakukan usaha yang kayak gitu. Lagian kemarin aku lihat kakek itu senyumnya penuh dengan kelicikan kok. Seperti ada yang disembunyikan. Ah, masa sih? Enggak Ed. Mending kita buktikan saja dulu. Sudahlah, terserah kamu saja Man. Pokoknya aku gak akan mau ikutan terjerumus. Sore harinya setelah selesai bekerja, segera Pak Parman bersiap-siap untuk pergi ke desa Mbambangan. Tak disangka karena penasaran dan takut terjadi apa-apa pada Pak Parman. Akhirnya Pak Edi mengikuti dari belakang, menuju ke desa itu tanpa sepengetahuannya. Setelah sampai di desa, Pak Parman bertemu dengan kakek Karyo. Dan Pak Behar, di jalanan kebetulan saat itu mereka habis pulang dari pasar. Pak Parman ya? Iya kakek. Gimana? Sudah siap? Sudah kakek? Ya sudah, yuk ikuti kita. Saat itu Pak Parman mengikuti Pak Behar dan Lek Karyo ke rumahnya. Begitu juga dengan Pak Edi yang membuntuti. Namun mereka membawa Pak Parman bukan ke rumah Pak Behar yang besar itu, melainkan ke rumah kubuk yang kecil dekat hutan belantara, yang sepi dengan rumah warga. Rumah yang waktu itu dilakukan ritual dengan jamal. Lalu Pak Parman dan Kek Karyo masuk ke dalam ruangan ritual. Sementara Pak Behar mempersiapkan semua sesajen tadi yang dibeli dari pasar di belakang rumah. Sedangkan Pak Edi mengintip dari bilik ruangan ritual karena penasaran. Saat itu Kek Karyo mulai membakar kemenyan di dalam ruangan itu. Asap mulai mengepul memenuhi ruangan. Beberapa saat kemudian, Pak Behar datang membawa sesajen itu dan diletakkan di atas meja untuk ritual. Setelahnya dia kembali lagi ke belakang, entah apa yang akan dilakukannya. Ritual belum dilakukan karena masih maghrib dan akan dilakukan nanti sehabis isya. Pak Edi menunggu di samping rumah tepatnya di samping ruangan ritual itu. Dan kebetulan di sana ada bangku, sehingga dia tidak capek berdiri lama. Nyamuk-nyamuk mulai berdatangan dan menghampiri Pak Edi. Membuatnya gatal karena digigit nyamuk. Maklum, dia belum mandi sejak pulang kerja tadi karena langsung mengikuti Pak Parman. Sesaat kemudian, Pak Edi mendengar ada langkah kaki yang berjalan masuk ke dalam ruangan. Dan, segera dia mengintip dari bilik ruangan itu. Betapa terkejutnya Pak Edi yang melihat temannya itu tiba-tiba saja dipukul dengan balok kayu besar dari belakang oleh Pak Behar. Puk! Sontak, dia langsung terkejut dan hanya bisa terengang melihat Pak Parman terkulai lemas di dalam ruangan itu. Pak Edi hanya bisa diam, tidak berani berbuat apa-apa karena takut ketahuan. Entah dari mana warga itu mengetahui ada orang yang meninggal, semua warga desa itu datang ke dalam rumah gubuk itu berbondong-bondong membawa jasadnya Pak Parman. Awalnya Pak Parman hanya pingsan. Pingsan biasa. Namun, setelah sadar, malah dipukul lagi oleh Pak Behar dengan kayu balok. Semua warga pergi ke sendang Awu Tawaru membawa jasadnya Pak Parman. Karena penasaran, Pak Edi pun terus mengikuti dari kejauhan dan perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian, mereka semua akhirnya sampai juga di sendang itu. Sementara Pak Edi bersembunyi di balik semak-semak karena takut ketahuan warga. Kemudian semua warga duduk di tepi sendang untuk melakukan ritual. Semua sesajin dan kemenyan yang sudah dibawa lalu diletakkan di sana juga. Pak Edi yang melihat sangat bergedik ngeri bulu kuduknya merinding berdiri semua, melihat warga desa tersebut yang sangat kejam sekali. Saat itu jasadnya Pak Parman akan dilemparkan ke dalam sendang itu. Namun, saat jasadnya akan dilemparkan, terlihat di dalam air sendang itu seperti ada pusaran dan sebuah cahaya datang disertai dengan bau wangian khas. Yang itu artinya, sosok ratu penunggu sendang keluar menampakkan wujudnya. Akhirnya jasad Pak Parman tidak jadi dilemparkan dulu. Sementara Pak Edi yang melihat sosok penunggu sendang itu dari balik semak-semak langsung terkejut dan berucap istighfar, Astagfirullah. Sontak seketika semua warga yang ada di samping sendang segera menoleh ke arah Pak Edi. Ketika semuanya sedang duduk melingkar untuk melakukan ritual. Woi, siapa itu? Teriak Pak Pandi. Kejar dia! Saat itu Pak Edi yang panik akhirnya dia mencoba untuk kabur berlaris kencang-kencangnya. Ayo berpencar, jangan sampai dia lolos itu. Semua warga berpencar mengejar Pak Edi, sementara jasad Pak Parman ditinggal begitu saja. Jantung terasa berdegup kencang, nafas sangat memburu. Rasa takut dan gusar menjadi satu yang dirasakan oleh Pak Edi saat itu. Bagaimana tidak beliau sendirian sementara dikejar oleh warga satu desa yang jumlahnya lebih dari 25 orang? Mau kemana kamu? Sampai akhirnya Pak Edi terperangkap oleh seorang warga. Akan tetapi beliau mencoba menghindar dan berlari melewati jalur lain yang ada di dalam hutan itu. Tanpa memperdulikan ucapan, Hei, jangan lari! Pak Edi terus berlari sekuat tenaga, berharap cepat keluar dari dalam desa itu. Dia tidak memperdulikan di kegelapan malam dan banyak semak-semak belukar. Karena tidak kuat, dia pun istirahat sejenak untuk mengatur nafasnya yang sangat tidak beraturan. Sesekali dia melihat sekeliling karena takut ada warga yang menghampiri. Setelah dirasa sudah sedikit lega, Pak Edi melanjutkan kembali berlari tergopoh-gopoh. Gimana, gimana? Ada yang lemuh? Kemana dia? Tanya Pak Bahar. Belum, Pak. Hei, itu Pak! Pak Bahar dan Pak Yudi melihat Pak Edi yang sedang berlari. Keringat mengucur membasahi tubuh Pak Edi bahkan sampai berjatuhan ke tanah. Beriak! Karena tidak melihat jalanan depan, saat itu beliau melihat ke belakang dari kejaran Pak Bahar dan Pak Yudi. Akhirnya Pak Edi jatuh tersandung akar pohon besar. Nafasnya semakin memburu. Raut wajah ketakutan terlihat jelas ketika keduanya hampir mendekati Pak Edi. Aku harus bisa kabur dari sini. Gumam, Pak Edi. Sesaat kemudian sebelum mereka datang, Pak Edi pun bangkit kembali dan melanjutkan perjalanannya dengan kaki sedikit pincang karena menahan rasa sakit. Beberapa saat kemudian akhirnya, Pak Edi pun sampai juga di perbatasan desa. Segera dia pergi ke salah satu warga desa sebelah untuk meminta perlindungan. Karena semua warga desa Bambangan tidak menemukan Pak Edi, mereka pun tidak melanjutkan kembali pencariannya dan kembali ke sendang semua. Setelahnya jasad Pak Parman dikuburkan saja di gundukan tanah tepi sendang yang sebelumnya sudah digali oleh Pak Wandi dan Pak Eko. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Edi pergi ke pihak kepolisian untuk melapor kejadian pembunuhan yang sudah dilakukan oleh warga desa Bambangan secara berencana. Saat itu juga, beberapa petugas kepolisian pergi ke desa itu untuk menggerbek semua warganya. Itu Pak yang bunuh Pak Parman, Pak itu! Ucap Pak Edi sembari menuju ke arah Pak Behar. Di mana kalian meletakkan jasad Pak Parman? Akhirnya semua warga jujur kalau jasad Pak Parman dikuburkan di samping sendang Ahu Tawaru. Saat itu semuanya mendatangi sendang itu dan pihak kepolisian langsung mengeksekusi dengan menggali gundukan tanah yang ada di samping sendang itu. Setelah tanah gundukan itu digali ternyata benar, jasad Pak Parman. Jasadnya masih dalam mengenakan baju terakhir kali Pak Edi lihat. Warga desa Bambangan tersebut pun segera diamankan. Sementara jenazah Pak Parman dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Setelah kejadian itu, Pak Edi pun mengajak seorang kiai untuk membantu mengusir atau membasmi sosok penunggu sendang. Malam itu Pak Edi dan Pak Rahman mendatangi sendang bersama beberapa orang lainnya untuk proses pengusiran sosok penunggu sendang. Sesamanya di sendang, Pak Rahman langsung melihat bahwa di sana sangat panas sekali hawanya karena tempatnya sudah digunakan untuk praktek pesukihan. Saat itu, Pak Rahman langsung menerawang dan mulai memanggil sosok penunggu sendang itu. Beberapa saat kemudian, hebusan angin muncul tiba-tiba di sekitar sendang dan sebuah cahaya yang artinya sosok penunggu itu akan menampakkan wujudnya. Ada apa kau datang ke sini? Ini daerah kekuasaanku. Pergi kau! Kamu yang akan aku usir dari sini karena sudah meresahkan warga desa sebelah dan juga ada warga sebelah desa saya yang dikorbankan untukmu. Kami tidak terima! Namun sosok itu malah tertawa terbahak-bahak menengar jawaban Pak Kiai. Banyak omong! Lalu perkelahian sengit pun terjadi antara sosok penunggu dengan Pak Kiai. Hawa tiba-tiba menjadi dingin dan disertai dengan hembusan angin kencang. Pak Edi dan yang lain melihat perkelahian itu begitu ngeri karena semua dedaunan tersapu oleh hembusan angin kencang. Suara berunggagak di tengah hutan pun saling bersahutan sangat mengerikan. Setelah satu jam berkelahi akhirnya sosok penunggu itu menyerah dan Pak Rahmat yang menang. Sosok penunggu itu pun pergi dari sendang itu tidak akan pernah kembali sudah berjanji. Di sini banyak korban yang sudah dijadikan tumbal pesugihan oleh warga desa sini. Tapi semuanya sudah saya kembalikan ke alam yang seharusnya. Korban yang sudah dijadikan tumbal di sini Insya Allah sudah tenang. Beberapa hari kemudian pihak berwajib datang kembali dan menutup sendang itu dengan tanda polisi garis polisi sekarang sendang itu dikosongkan. Semenjak saat itu desa sebelah semuanya tahu kenapa semua warga desa Bambangan kaya raya ternyata semuanya sudah melakukan pesugihan dan warga desa yang hilang tiba-tiba karena sudah dijadikan tumbal oleh warga desa Bambangan. Sementara sekarang Pak Edi sudah hidup seperti biasanya bekerja sebagai kulibangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak akan pernah terjerumus atau tergoda dengan kekayaan yang didapat secara instan. Dan menurutnya menjadikan pengalaman seram yang dialaminya itu sebagai pembelajaran. Semoga kita dapat memetik hikmah dan menjauhi perbuatan demikian. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kejadian di salah satu tempat. Ini banyak fiksinya ya teman-teman ya. Jadi bumbunya banyak didramatisir supaya bisa dapat alurnya aja gitu. Terima kasih ya sudah menyimaknya sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.